Kementerian Agama Bojonegoro siap memberangkatkan sebanyak 1.459 calon jamaah haji tahun 2022. Pemberangkatan calon jamaah haji ini tinggal menunggu kepastian dari pihak Arab Saudi. Sedikitnya 1.459 calon jamaah haji yang tersebar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bojonegoro siap diberangkatkan oleh Kementerian Agama setempat pada tahun 2022 ini. Seluruh calon jamaah tersebut saat ini sudah melengkapi persyaratan dan menyelesaikan administrasi sehingga sudah siap untuk diberangkatkan haji ke Tanah Suci Mekah. Sebanyak 1.459 calon jamaah haji tersebut diperoleh dari jumlah jamaah yang batal berangkat di tahun sebelumnya. Untuk keberangkatan haji sendiri masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Dikarenakan hanya pemerintah Arab Saudi yang mempunyai kewenangan untuk pemberangkatan dan tidaknya jamaah haji di seluruh dunia. Tidak mesti tiap tahun, cuma untuk tahun 2022 ini karena ini isa tahun kemarin itu sebanyak 1.459 yang bisa berangkat. Tapi tiap tahun itu beda-beda atau tidak menentu lah, tidak menentu. Terkait dengan berapa kota yang diberikan kepada masing-masing Kabupaten Kota Sejawa Timur. Harapannya adalah mudah-mudahan di tahun 2022 ini jamaah haji bisa berangkat semua. Kemudian juga harapannya juga semuanya sehat dan juga yang terpenting bahwa pemerintah Arab Saudi mudah-mudahan betul-betul percaya kepada kondisi jamaah haji di Indonesia. Karena bagaimanapun juga jamaah haji itu meskipun pemerintah Indonesia sudah 100% siap berangkat, menunggu ketetapan daripada Arab Saudi. Karena Arab Saudi yang punya kewenangan berangkat tidaknya calon jamaah haji. Kemenang Bojonegoro berharap ada penambahan kuota haji. Sebab hal itu akan mengurangi waiting list jamaah haji yang sudah mendaftar. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro